Rabu dini hari, Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Apel ini diikuti sejumlah menteri, ketua DPR, dan gubernur DKI Jakarta. Apel dimulai dengan penyalaan obor, disusul pembacaan doa oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengheningkan cipta, dan penghormatan terakhir yang dipimpin oleh Presiden. Apel dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada 9.768 pahlawan yang disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan semua pahlawan yang sudah berjasa bagi Indonesia. Pengamanan ketat diberlakukan di sekitar Taman Makam Pahlawan selama apel berlangsung. Hafiz Bayhaki, Aris Tio Rusmana melaporkan untuk NET.